Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua? Semoga sehat ya Nah, salah satu upaya untuk badan kita tetap sehat yaitu berolahraga Pada umumnya, aktivitas berolahraga menggunakan sepatu Kalian semua tentu mengetahui urutan kegiatan memasang sepatu Yaitu, mengambil kaos kaki dan sepatu Memasang kaos kaki Memasukkan kaki ke dalam sepatu Kemudian, mengikat tali sepatu Bagaimana jika urutan membuka sepatu? Tentu kebalikannya ya Yaitu, membuka tali sepatu Mengeluarkan kaki Membuka kaos kaki Dan mengembalikan kaos kaki dan sepatu Kegiatan memasang dan membuka sepatu tersebut Saling berkebalikan Itulah ilustrasi fungsi inverse dalam kehidupan sehari-hari Oke, kita belajar tentang fungsi inverse Simak baik-baik ya Berikan himpunan A dan himpunan B Di mana anggota himpunan A adalah X Dan anggota himpunan B adalah Y Pada video sebelumnya Fungsi F memetakkan X anggota A ke Y anggota B Sehingga Y kita sebut Fx Sedangkan fungsi inverse adalah kebalikan dari F Di mana fungsi inverse memetakkan Y anggota B Ke X anggota dari A Sehingga X di sini disebut F inverse Y Maka fungsi inverse adalah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya Beberapa hal tentang fungsi inverse yang perlu kalian ketahui Yaitu suatu fungsi yang memiliki inverse Jika fungsi tersebut adalah fungsi bijektif Notasinya F inverse Y sama dengan X Yang nantinya akan kita ubah ke dalam F inverse X Langkah-langkah menentukan fungsi inverse Yang pertama Fx dimisalkan menjadi Y Yang kedua manipulasi persamaan menjadi X sama dengan Yang ketiga ganti X dengan F inverse X dan Y dengan X Contoh nomor 1 Fungsi F yang memetakkan bilangan real ke bilangan real Dinyatakan Fx sama dengan 9 dikurang 2X Tentukan F inverse X dan F bundaran F inverse Yang pertama Fx dimisalkan dengan Y Lalu kita manipulasi menjadi X sama dengan Maksudnya X sendirian Dengan kedua ruas kita kurang 9 Atau 9 dipindah menjadi Y dikurang 9 sama dengan min 2X Kemudian kedua ruas kita bagi dua menjadi Y dikurang 9 per min 2 sama dengan X Yang terakhir ganti X dengan F inverse dan Y dengan X Hasilnya F inverse X sama dengan X dikurang 9 per min 2 Ada cara lain yang bisa dilakukan Yaitu jika fungsi berbentuk Fx sama dengan Ax ditambah B Masih ingat fungsi apa? Ya bentuk umum fungsi linear Maka inversenya X dikurang B per A Lihat ciri-cirinya ya A itu selalu gandengan dengan X Bukan selalu di depan Jadi fungsi tadi kita ubah menjadi Y sama dengan min 2X tambah 9 Agar sama dengan bentuk umumnya Maka A sama dengan min 2 dan B sama dengan 9 Sehingga F inverse X sama dengan X kurang 9 per min 2 Perhatikan ya B berubah tanda dan A pindah ke bawah Yang kedua F bundaran F inverse Itu sama dengan F F inverse X Lihat inversenya di dalam Inversenya X dikurang 9 per min 2 Kemudian dimasukkan ke dalam fungsi F Sehingga didapat 9 dikurang 2 Dikali X kurang 9 per min 2 Lalu kita sederhanakan menjadi Jadi 9 ditambah X dikurang 9 Maka hasilnya X Jadi F bundaran F inverse itu sama dengan X Ini adalah salah satu sifat fungsi inverse Yaitu apabila suatu fungsi dikomposisikan dengan inversenya Menghasilkan X atau identitas Selanjutnya contoh yang kedua Fungsi F memetakan bilangan real ke bilangan real Dinyatakan dengan F X sama dengan akar pangkat 4 Dari 3 X tambah 1 Tentukan fungsi inverse nya F X dimisalkan Y Lalu kita manipulasi bentuk akar menjadi bentuk pangkat Maka Y sama dengan 3 X X tambah 1 pangkat 1 per 4 Kemudian kedua ruas kita pangkatkan 4 Agar variable X menjadi pangkat 1 Ingat sifat-sifat perpangkatan Jika M pangkat A dipangkatkan B Itu sama dengan M pangkat A kali B Maka jika M pangkat 1 per 4 Dipangkatkan lagi 4 Hasilnya M Jadi Y pangkat 4 sama dengan 3 X tambah 1 Kemudian kedua ruas kita kurang 1 Menjadi Y pangkat 4 kurang 1 sama dengan 3 X Selanjutnya kedua ruas kita bagi 3 Menjadi Y pangkat 4 kurang 1 per 3 Yang terakhir ganti X dengan F inverse X Dan Y dengan X Maka fungsi inverse nya F inverse X sama dengan X pangkat 4 kurang 1 per 3 Oke selanjutnya contoh nomor 3 Fungsi GX sama dengan 6 X dikurang 5 per min 2 ditambah X Dimana X tidak sama dengan 2 Tentukan G inverse min 4 Nah karena yang diminta G inverse min 4 Maka kita cari dulu G inverse X Setelah itu baru X kita ganti dengan min 4 Paham ya? Yuk kita cari G inverse Dengan cara G dimisalkan dengan Y Lalu min 2 tambah X pindah jadi kali ya Kemudian Y dikalikan ke dalam menjadi min 2 tambah X Kemudian suku yang ada variable X kita dekatkan Sehingga menjadi min 6 X tambah X Y sama dengan 2 Y dikurang 5 Selanjutnya ruas kiri kita faktorkan menjadi X dikali min 6 tambah Y Kemudian kita manipulasi menjadi X sama dengan 2 Y dikurang 5 per min 6 tambah X Ada cara lain yang bisa dilakukan Yaitu jika fungsi berbentuk F X sama dengan A X tambah B per C X tambah D Ingat ini bentuk fungsi apa? Ya bentuk umum fungsi rasional Maka inversenya min D X tambah B per C X kurang A Lihat ciri-cirinya ya A dan C itu selalu gandengan dengan X Bukan yang selalu di depan Ciri yang kedua A dan D tukar tempat dan berubah tanda Sedangkan B dan C tetap Jadi fungsi tadi kita ubah menjadi G X sama dengan 6 X dikurang 5 per X dikurang 2 Agar sama dengan bentuk umumnya Maka A sama dengan 6 B sama dengan min 5 C sama dengan 1 dan D sama dengan min 2 Sehingga G inverse X sama dengan Perhatikan B dan C tetap A dan D tukar tempat dan berubah tanda Yang min jadi plus yang plus jadi min G inverse X sama dengan 2 X kurang 5 per X kurang 6 Boleh kalian sesuaikan dengan bentuk soal tadi Menjadi G inverse X sama dengan 2 X kurang 5 per min 6 tambah X Sama ya dengan cara yang pertama Kemudian kita cari G inverse min 4 Maka setiap X pada G inverse diganti min 4 Didapatlah 13 per 10 Contoh 4 Diketahui fungsi G X sama dengan 2 X kurang 3 Dan G bundaran F X sama dengan 2 X tambah 5 Tentukan F X Tentukan F X F inverse X dan F inverse min 2 Oke yang pertama kita mencari fungsi F X G bundaran F itu sama dengan 2 X tambah 5 Menjadi G F X Maka X pada G X kita ganti F X Menjadi 2 F X dikurang 3 sama dengan 2 X tambah 5 Kemudian kedua ruas kita tambah 3 Menjadi 2 F X sama dengan 2 X tambah 5 tambah 3 Terus 5 tambah 3 sama dengan 8 Selanjutnya kedua ruas kita bagi 2 Menjadi F X sama dengan 2 X tambah 8 per 2 Terakhir kita sederhanakan hasilnya F X sama dengan X tambah 4 Selanjutnya kita menentukan F inverse X Kita pakai cara singkat Maka A sama dengan 1 dan B sama dengan 4 Sehingga F inverse X sama dengan X kurang 4 per 1 Atau sama dengan X kurang 4 Yang terakhir F inverse min 2 Artinya X diganti dengan min 2 Maka nilainya min 6 Contoh yang terakhir Contoh 5 Fungsi F dan G ditentukan oleh rumus F X sama dengan 5 X kurang 4 Dan G X sama dengan X tambah 8 Tentukan F inverse X F inverse inverse G inverse X Dan F inverse bundaran G inverse Yang pertama diminta F inverse X F X sama dengan 5 X kurang 4 Ingat rumus Maka A sama dengan 5 dan B sama dengan min 4 Menjadi F inverse X sama dengan X tambah 4 per 5 Yang kedua F inverse inverse Maksudnya F inverse di inversekan lagi Ingat rumus Maka A sama dengan 1 B sama dengan 4 B sama dengan 4 C sama dengan 0 dan D sama dengan 5 Sehingga F inverse inverse itu sama dengan min 5 X tambah 4 per min 1 Ingat kata kuncinya ya A dan D itu pindah tempat dan berubah tanda Maka kita sederhanakan dengan dikali min 1 Menjadi F inverse inverse itu sama dengan 5 dikurang 4 Ternyata hasilnya kembali ke fungsi awal Inilah sifat fungsi inverse yang kedua Bahwa apabila suatu fungsi inverse Di inversekan lagi menghasilkan fungsi asalnya Yang ketiga diminta G inverse X G X sama dengan X tambah 8 Ingat rumus Maka A sama dengan 1 dan B sama dengan 8 Sehingga G inverse X sama dengan X kurang 8 Yang terakhir F inverse bundaran G inverse Maka G inverse di dalam F inverse G inverse nya X kurang 8 Kemudian X pada F inverse diganti dengan X kurang 8 Maka X kurang 8 tambah 4 per 5 Kita sederhanakan sehingga F inverse bundaran G inverse sama dengan X kurang 4 per 5 Demikian pembahasan kita tentang fungsi inverse Kita telah menemukan dua sifat inverse Yaitu yang pertama Suatu fungsi inverse di inversekan lagi Maka menghasilkan fungsi asalnya Yang kedua Suatu fungsi jika dikomposisikan dengan fungsi inverse nya Menghasilkan X atau identitas Nah untuk menemukan sifat-sifat fungsi inverse yang lain Bisa kalian temukan dalam penyelesaian latihan berikut Yaitu pada pertanyaan nomor 3 dan nomor 7 Semoga kalian dapat mengerjakannya Jika ada yang mau ditanyakan silakan WA Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh